ini gubuk para petani ya di sekitar daerah sedeti biasanya beberapa petani tiga tempat petani mendirikan bilik seperti ini ya untuk ngiyup ya untuk berteduh sahabatku bila mana hujan atau panas ini ini adalah gubuk yang dibangun oleh beberapa para petani cabai oke wongnya sudah setengah suah lebih panen lombok gue gue malah mengisir Hai ngomongnya jadi mbak wah panen lombok apa panennya ini ini ketangnya wakabih nggak ada tapi buat terontok ini mbak yawet esok apa lebih tinggal oh sami yang jing oh bareng kali masabar apa ya maksudnya mbaknya tidak tahu kalau ini bersama apa ini lomboknya 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 mantap ini cabaknya ini buahnya sangat lebat sekali nih sahabatku kalau saya ibu mas sabar ini lomboknya ini jadi di sini apa ini lomboknya alhamdulillah jadi perawatannya alhamdulillah normal apa? standar sekarang ini Rabu biasa kalau kalian mau mbak Senen tidak sama ini juga seperti Saproda Putiara Posca terus pupuk ini dicampur kali kotoran ayam terus diopos kali mbak itu korea tapi tidak ada yang ini lomboknya apa ini lomboknya cokriting mungkin tanah kejadiannya tidak bisa oke oke bukan faktor tanah mbak itu mbak itu tanah tapi tidak ada yang ini lomboknya mas rute tapi ini mungkin bagian ini betonsamai jenis 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 kan mungkin oke 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 berarti faktornya faktor keberuntungan sebenarnya masih bisa dicari solusi sahabatku ya tetapi para petani biasanya kalau sudah bekerja maksimal itu kalau hasilnya kurang maksimal biasanya dia tetap menyegoro semua belum rezekinya itu untuk menghibur diri ini petik 5 kali sekali petik yang di ini kan masalahnya namun separuh kita buatan sedantan dan buatan ini 23 kilo 23 kilo per kilo 43.000 43 tapi yang dikatakan bahasannya itu 45 ini untuk muda mulai muda mulai wah berarti duit tidak masabar tapi ini kan dari yang disadir jadi kan dari saya sakit dari yang sakit oke 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 dan ini ngomong-ngomong secara panik tersebut ini secara panik telah soalnya mau jadi seperti rumah ini sahabatku dua kali kita menemui para petani ya semua sarapannya sudah habis hahaha